Saya umur 4 tahun, saya tidak mau bangga, saya mau cerita saja pengalaman saya Saya ini orang yang hijrah juga Umur 4 tahun, saya diantar ibu saya ke surau untuk belajar ngaji, baca Quran Kawan-kawan yang lain besar-besar Mau pulang, ambil sendal, didorong, saya cecampak masuk paret Orang umur 4 tahun, untung paret zaman itu airnya jernih Kalau sekarang, ikan aja pingsan, apalagi orang Guru saya itu langsung loncat ke dalam paret itu Diangkat, saya digendong, digendong, dibawa pulang saya ke rumah Karena bapak saya bos di situ Begitu sampai, ini paham bapak jatuh ke paret Kata guru saya, bapak saya mau marah sama guru itu tidak jadi marah Karena guru dia juga basah juga Begitu sampai guru itu pulang, dia bilang apa? Khot fardomah! Berhenti ngaji! Sudah tahu, banyak orang-orang tidak beres Berhenti ngaji! Ibu saya gendong, saya bawa ke rumah mandi Saya dimandikan, disabuni Ibu saya bercucuran air mata Saya lihat ibu saya nangis Saya masih nangis itu, sedih sekali saya campak masuk paret itu Sabuni badan saya Terus kata ibu saya, jangan berhenti ngaji nak Kamu jangan berhenti ngaji Diciumnya oleh ibu saya saya Waktu itu hati saya bicara Saya tidak akan berhenti ngaji, umi Sampai mati, saya tidak akan berhenti ngaji Ngaji lagi Campak lagi masuk paret Kata guru ngaji, kamu pulang, tidak boleh pulang Pulang dulu orang lain semua, baru saya pulang Bayangkanlah, orang bawa obor, kita tidak bawa obor Gelap! Kata guru saya, supaya kau jangan takut Kau azan Tidak mengerti azan saya, saya bilang Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya sepanjang jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar Tapi beruntung Kira-kira dua bulan datang juara MTQ Tingkat Sumatera Utara Adian bapak saya Anak imam besar masjid Sultan Serdang Jadi bapak saya, kawan-kawan kecilnya lah Dia bilang, eh Nasir, kamu harus ajari anak saya Supaya anak saya tidak masuk paret lagi Akhirnya saya sendiri ngaji Kepada guru saya ini dan beruntung Akhirnya saya bagus baca Quran Umur lapan tahun saya sudah jadi imam di desa saya Dan sudah juara MTQ Tingkat kecamatan dan seterusnya Sampai ke provinsi Membahagiakan sekali hidup waktu itu Akhirnya saya jadi pembaca Quran Setiap ada maulid Nabi Surak Mikros di kota Medan Saya pembaca Quran-nya Ustaznya waktu itu masih Mahyarudin Salim Tengku Latif Rusdi Yang terkenal-terkenal waktu itu di Medan Haji Sayutin Nur guru saya Tapi bapak saya suka main musik Umur kelas 2 SD saya sudah diberikan organ Saya sayang dengan ibu Saya masak nasi Masak nasi masih pakai bambu Ditiup apinya Sambil menunggu nasi masak saya main organ Kemudian kelas 3 atau kelas 4 ya Bapak saya belikan saya gitar Dan saya diajarkan dasar-dasar Klasik gitar Satu hari harus main 3 jam sampai 4 jam Malam dia pulang kerja Dia saya pulang ngaji dikontrol Main Kalau gak ada kemajuan Jita kepala saya Main musik aja goblok katanya Jadi saya main musik itu setiap hari 3 sampai 4 jam Dan tidur itu di sebelah saya ada gitar Bangun tidur harus main gitar dulu setengah jam Baru salam subuh Karena tangannya masih kaku Kalau enggak Kalau sudah bisa habis subuh main gitar tidak kaku Itu berarti kalau siang hari seperti ini Itu lincah sekali jarinya Apa kata ibu saya Jangan dilawan bapak muna Biarkan aja disuruhnya main gitar main gitar Suruhnya main musik main musik Tapi umi titip Bacalah Quran satu hari satu juz Untuk menyelesaikan satu juz itu saya 90 menit waktu itu Kata ibu saya gak apa-apa Nak dibagi-bagi Habis subuh Habis juhur Habis asar Habis maghrib Pokoknya satu hari satu juz Kamu main gitar 4 jam tidak apa Langsung datang gitar Kamu main gitar 4 jam sehari gak apa-apa Nah asal kamu ngaji satu juz satu hari Akhirnya saya jadi pemain gitar yang baik Saya pengarang lagu Kelas SMP kelas 1 Saya sudah mengarang lagu Kalau libur sekolah Saya mau jalan-jalan ke Singapura Ke Malaysia Atau ke Bali Atau kemana saya mau jalan Saya jual lagu aja satu Saya jual satu lagu Pergi ke Jakarta Naik pesawat terbang Merpati Rp21.000 Pulang Rp21.000 Tapi saya bisa Mendapatkan uang dari jual lagu Waktu itu 1 juta rupiah Satu lagu Dan saya bisa jalan-jalan Keliling Indonesia Di usia begitu muda Karena saya pencipta lagu Tidak bisa main Tidak bisa tidur kalau belum main musik 4 jam sehari Dan saya rekaman di studio Bisa dari hari Jumat Sampai malam Senin Jam 2 malam Tidak keluar-keluar dari studio Ada 6 album yang sempat kami buat Waktu itu Tapi kemudian dapat hidayah Itulah hidayah Memang takdir Allah Satu hari datang Jemaah tablik dari Pakistan Jalan kaki setahun ke Medan Tahun 88 Asal datang diusir Tangkap polisi Maka saya Waktu itu sudah jadi dosen USU Dosen linguistik Di dalam kelas saya memakai bahasa Inggris Saya diminta untuk menerjemahkan Jemaah ini Ceramah Saya jadi penerjemahnya Waktu menerjemah itulah Saya bisa mengeluarkan air mata Waktu itu mereka di UISU Masjid Universitas Islam Sumatera Utara Menjelang maghrib Itu saya terjemahkan Ceramah Jumatnya Habis Jumat Menjelang maghrib Dia ngajak orang-orang Anak-anak mahasiswa Yang sedang main bola pimpong Saya penerjemah Dia bilang apa Saudaraku Kita diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kita bersaudara Kami dari Pakistan Datang kemari Untuk dakwah agama Sebentar lagi maghrib Mari kita berwudu Kita duduk Mendengarkan Azan maghrib Kemudian solat maghrib Nanti akan ada pembicaraan Tentang pentingnya iman Dan amal soleh Saya terjemah itu Sambil bercucuran air mata Apa yang terjadi di hati saya Waktu itu Kenapa ngajak orang solat Atau mesti dari Pakistan Jauh-jauh Ini mahasiswa saya Mestinya kan saya Perintahkan mereka Menjalankan solat Kenapa mesti jauh-jauh dari Pakistan Waktu itu saya mulai berpikir Saya berpikir aja enggak Menyuruh anak-anak Maksiswa yang murid-murid saya Di USU atau di WISU Untuk solat Padahal mereka semua Islam Universitas Islam Sumatera Utara Kenapa tidak saya ajak solat Mereka bertahun-tahun Main bola Enggak solat maghrib Enggak solat juhur Enggak solat asar Berpacaran sesama mereka Tidak ada pemikiran pun tidak ada Saat itu saya pulang Saya menangis di rumah Saya bilang Saya mesti ikut dakwah ini Maka saya gunakanlah diri saya untuk dakwah Dengan harta Bayar sendiri Makan bayar sendiri Dan disitulah saya mengambil keputusan Untuk fokus ke agama Walaupun dari kecil saya belajar agama Belajar fikir Semua guru-guru tua guru saya Di Sumatera Utara ini Tapi saya harus berhentikan Sebab kalau mendengar musik Saya gemetar Seluruh musik itu Mulai dari suara pianonya Violanya Flutnya Obonya Prompetnya Trombonnya Atau karmonya Saya hafal semua Sebab saya tujuh tahun Di RRI Dan di TVRI itu Penyanyi orkestra Dan saya bisa main musik Sehingga saya tahu Tang, teng, tongnya pun saya dengar Saya hafal Partitor, partisinya Situ saya ngerti Setiap orang nyanyi Saya main piano gitu Saya tulis akordnya Selesai dia nyanyi Ulang nyanyi Saya sudah bisa main Mengiringnya dengan pas Solvigionya begitu tinggi Bagaimana saya harus Mengejar agama saya Kalau saya tetap main musik Maka saat itu Bismillah Gitar kesayangan saya tu Saya bawa ke sungai Kerak Parit busuk Ketanya di Medan Saya berdiri di jembatan tu Airnya sedang banyak Tapi hitam airnya Saya bilang Bismillah Ya Allah Mulai hari ini Musik ini Saya cerai Talak tiga Saya buang Sampai di rumah Saya ngaji-ngaji Saya sudah mulai Da'wah-da'wah Sejak umur 16 tahun pun Saya sudah jadi Khotib Jumat Kata bapak saya Kenapa kau sekarang Berhenti main musik nak Saya harus memilih Papi Saya panggil Papi Harus memilih Papi Ini nampaknya Saya harus fokus dulu Ke agama Apa yang terjadi 88 89 90 91 92 Saya kawin 93 94 Barulah Saya setiap mendengar lagu Tidak ada lagi Rasa apa-apa Di dalam dada saya Jadi menghilangkannya Saya 6 tahun itu Meskipun Saya sudah berhenti Main gitar Sejak 88 Ternyata Setan gak hilang Waktu saya Mau ditangkap di Korea Ada pengaduan Bahwa saya itu ISIS Saya main gitar di Korea Kebetulan ada gitar Di tempat saya ceramah Ternyata belum hilang juga Itu permainan gitar Meskipun Tidak sehebat Waktu saya masih latihan 4 jam sehari Tapi percayalah Dia tetap ada juga Mengendap di dalam hati Yang membuat Saya semakin yakin Saya harus berhenti Main musik Pada tahun 92 Saya ditabrak mobil Saya pingsan Dibawa ke rumah sakit 4 jam Dokter yang menangani saya Orang Kristen Di kantong saya Ada Quran kecil Selalu saya bawa Sebelum ada HP Quran saya Selalu saya kantongi Setelah ada HP Pakai HP saja Maka waktu itu Saya pingsan Saya sadar Dari abis isya Itu ditabrak mobil Jam 12 malam Waktu jam 12 malam Saya sadar Dokter Suster bilang Pak dokter Sudah sadar Pasiennya Ini kepala dijahit Kata dokter Pak ustad Rumahnya Yang bisa ditelepon Nomor berapa Saya bilang 815 915 Telepon Ibu saya Jangan istri saya Ibu saya Perawat Biasa Ibu saya Merawat orang Bilang sama Ibu saya Saya tabrakkan Tapi jangan sama Istri saya Telepon Ibu saya Bicara Baru kata dokter Anak ibu Ditabrak mobil Pingsan Sekarang sudah sadar Ibu saya Mengejar ke rumah sakit Begitu sampai rumah sakit Apa yang saya dengar Dokter bilang Bu Anak ibu Ibu hafal Quran Tidak Kata ibu saya Cuman dia dari kecil Memang biasa Baca Quran Tapi tidak Hafiz 30 juz Paling beberapa juz saja Baru saya bilang Mana Quran saya Coba saya digantung Mana Quran saya Saya lihat Berdarah-darah Quran itu Kata dokter itu Dari jam 8 Anak ibu Sampai jam 12 Ngaji aja Mulutnya Ngaji 4 jam Gak mungkin Gak hafal Quran Saya bilang Mana Quran saya Saya bilang dokter Saya gak hafal Quran Cuman waktu Saya pingsan itu Saya perasaan duduk Bagus-bagus Membaca Quran Seperti biasa Selembar 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 Dalam Pingsan itu Seperti mimpi Begitulah Baca Quran Selembar Tapi suaranya keluar Dan dokter Pasien-pasien Fad 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 Dengar Ternyata betul Kata Mbak Oki Kan itu hadis nabi Manusia mati Dengan hobinya Kenapa saya ngaji Waktu itu Karena tiba-tiba Waktu dalam pingsan itu Perasaan saya pakai jazz Seperti waktu nyanyi dulu Dengan orkestra Begitu Kondukturnya Maksa politik Terus Musiknya Musik India Rapi sekali Terus saya nyanyi Indah sekali Hati saya bicara Dalam pingsan itu Kenapa harus nyanyi Kenapa harus nyanyi Kenapa harus nyanyi Baca Quran Baca Quran Baca Quran Terus dalam pingsan itu Ya perasaan saya keluarkan Quran Seperti biasa Dari kantong Kemudian saya Makaninya Berhaji Ngaji 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 Ternyata dokter Lirang 4 jam Tanpa melihat Quran Sejak itu saya yakin Manusia mati Dengan hobinya Kalau hobi kita Solat Kita mati Sedang solat Kawan saya Pak Tamim Mati sedang sujud Kalau hobinya Da'wah Mati sedang da'wah Kawan saya juga Ada mati Sedang da'wah Pak Abdullah Ada pula kawan saya Mati sedang main musik Ada orang yang mati Sedang berzina Angkota DPR Di Jakarta Mati sedang berzina Tiga hari lagi Mau naik haji Dia masuk hotel Dia berzina Mau puas-puasan Karena mau naik haji Empat puluh hari Dia mati Di atas perut perempuan Manusia mati Dengan hobinya Oleh karena itu Yang sudah hijrah Carilah yang diriduai Allah Satu hari Bibi istri saya Datang ke rumah Nginap di rumah seminggu Tiba-tiba Bibi itu pulang Anak saya dua-dua nangis Di dalam kamar Tidak mau nganter keluar Kemudian saya masuk Ada apa kamu ini dua-dua Kenapa kamu pada nangis Benci kali kami sama nenek itu Dibilang nenek itu Buya penyanyi Enggak kan Buya Enggak kan Buya Enggak kan Saya bilang Memang betul nak Buya dulu penyanyi nak Sekarang kan enggak lagi Buya Enggak Kami enggak pernah kok Dengar Buya nyanyi di rumah ini Iyalah nak Memang dulunya pula Dulu Baru anak-anak saya peluk saya Jangan jadi penyanyi Makanya sekarang Lagi tren di medsos Tengku jururkan lain Mantan penyanyi Mendadak jadi ustad Saya bilang dia salah Saya belajar Quran Belajar ngaji Dari kecil Belajar fikir Semua guru tua Di sini guru saya Sheikh Mahmud Sheikh Abuddin Saya belajar Kitab Mahali Sheikh Dahlan Musa Dari Matan Takrib Sampai Kifatul Akhyar Sheikh Jalaluddin Abdul Muttalib Mufti Kerajaan Delhi Guru saya Saya ngaji Kitab Tafsir Ibn Kasir Terus guru-guru yang lain Arifin Isya Sheikh Arifin Isya Saya ngaji Minhajul Abidin Kitab Imam Ghazali Jadi saya betul-betul mengaji Belajar bahasa Arab Dari Sheikh Mertubung Itu guru saya Azhari Al Mertubung Di depan Coca-Cola Jalan Belawan Juga saya belajar fikir I'anatu Talibin Dari Sheikh Hasan Maksum Guru di Masjid Agung Dan seterusnya Jadi gak ada mendadak Percayalah tuan-tuan Agama tidak bisa Instal Kalau jadi tentara palsu Bisa Modal badan tegap Rambut cepak Pakai baju loreng Dia udah bisa cari duit Kesana-kesini Walaupun tertangkap juga Tentara palsu Mungkin setahun Dua tahun baru tertangkap Polisi palsu Bisa Model badan kekar Rambut cepak Beli baju dinas polisi Modal sempit Sudah bisa nyetok orang Sudah bisa mentilang orang Pakai surat tilang palsu Walaupun mungkin lima bulan Sebelum bulan Kemudian dia tertangkap Polisi palsu Tapi kalau ustaz palsu Sudah bisa Belum ama bakdu Sudah ketahuan Belum ama bakdu Baru Alhamdulillah Kalau Kalau Kata Sudah ketahuan Sudah ketahuan Oleh karena itu Saya ingin beritahu Saya salah-salah main gitar Enggak sedih saya Tadi Wah salah-salah Melodi itu enggak betul Enggak sedih Saya tinggalkan lama kok Itu cuma saya mau buktikan Setan belum bilang Kalau saya latihan Dua jam aja Enggak ada salah lagi Saya main itu Begitulah setan Masih ada Tetap disini Dan dia akan kembali Ketika kita Sakaratul maut Bisakah kita memilih Mati dengan cara Husnul Khotimah Atau mati dengan cara Yang menyesatkan Seperti yang pernah Saya alami Waktu pingsan Masuk lagu Orkestra Enna bulu-bulu Tapi ternyata Waktu itu Waktu pingsan itu Ruh saya memilih Baca Quran Saya tidak tahu Besok Ketika saya betul-betul Sakaratul maut Apakah ruh saya Akan memilih Mati dalam keadaan Membaca Quran Atau mati dalam keadaan Menyanyi Tolong doakan Saya Dan mari kita Bersama-sama berdoa Semoga kiranya Kita istiqamah Dalam hijrah ini Dan kita mati Dalam ridha Allah Subhanallah